Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anakku SMP Aluda kelas 8 terutama kita pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2020-2021 kita pembelajaran daring untuk yang bulan kemarin kita lompat jauh untuk kali ini kita menginjak ke materi pencak silat sebelum kita melanjutkan ke materi kita berdoa berdoa dahulu Hai bismillahirrohmanirrohim Rodi tubi lahiroba wabil islami dina wabi Muhammadinab biya warasullah roh bisikni ilman wasyukni fahman kita kemudian ke materi Hai yang pertama adalah seni bela diri pencak silat ya di sini Hai mulai dari tahap-tahapannya ya di situ Hai eh mulai dari Hai tujuan sampai ke berdiri pencak silat ya di situ oke mulai dari tangkisan dengan suatu Hai bagian ya Hai terus tolakan dengan tangan ya di situ disebutkan terus tangkisan dengan Hai dan siku terus yang berikutnya adalah tangkisan dengan kaki pembelajaran bela diri seni bela diri melalui aktivitas pencak silat ya oke pencak silat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia Malaysia Brunei dan Singapura Filipina Selatan dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa di Nusantara Hai berkait peranan pencak silat pelatih asal Indonesia kini Vietnam juga telah memiliki pencak silat-pencak silat yang tangguh induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah Pak ikatan pencak silat Indonesia atau IPSI ya organisasi yang mewadahi federasi-federasi pencak silat di berbagai negara adalah Hai persekutuan pencak silat antara bangsa atau pesilat yang dibentuk oleh Indonesia Singapura Malaysia dan Brunei Darussalam pencak silat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi ada pengaruh budaya Cina agama Hindu Buddha dan Islam dalam pencak silat biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencak silat yang khas khas misalnya Hai daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Hai Cemade dan Cikalung di Jawa Tengah ada aliran merpati putih dan di Jawa Timur ada aliran perisai diri setiap empat tahun next Hai di Indonesia adalah pertandingan pencak silat tingkat nasional dalam pekan olahraga nasional pencak silat juga dipertandingkan dalam Hai si game sejak tahun 1987 di luar Indonesia juga ada banyak penggemar pencak silat seperti di Australia Belanda Jerman dan Amerika Hai di tingkat nasional olahraga melalui permainan dan olahraga pencak silat menjadi salah satu pemersatu nusantara bahkan untuk mengharumkan nama bangsa dan menjadi identitas bangsa olahraga olahraga pencak silat sudah dipertandingkan di skala internasional di Indonesia banyak sekali aliran-aliran dalam pencak silat dengan banyaknya aliran ini menunjukkan kekayaan budaya masyarakat yang ada di Indonesia dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya Oke ini menginjak kegerakan spesifik tangkisan bela diri pencak silat yang pertama aktivitas tangkisan luar dengan satu tangan ya disebut disitu ada gambar ya disitu arah pukulan ya disitu tahan pembelajaran tahapan pelajaran sorry posisi awal berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua tangan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat yang kedua gerakan saat pukulan datang dari arah depan lurus sejajar dada lakukan gerakan lengan ke arah luar badan bersamaan kaki kiri ditarik ke belakang dan posisi siku di tekuk ada yang kedua adalah aktivitas tangkisan dalam dengan satu tangan yang pertama posisi awal berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua tangan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk ke sudut 45 derajat yang kedua gerakan saat pukulan datang dari arah depan lurus sejajar dada lakukan gerakan lengan ke arah dalam badan bersamaan kaki kiri ditarik ke belakang dan posisi siku tersebut Hai tertekuk lihat di gambar disitu ya Oke next Oke yang ketiga adalah aktivitas tangkisan atas dengan satu tangan Hai tahapan pembelajaran yang pertama posisi awal berdiri tegak menghadap ke arah pukulan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat disitu juga sudah ditayangkan digambar ya tinggal kalian mencermati Oke yang kedua gerakan saat gerakan saat pukulan datang dari arah atas lakukan gerakan lengan ke arah atas badan bersamaan kaki kiri maju ke depan dan posisi siku tertekuk ya disitu yang keempat aktivitas tangkisan bawa dengan satu tangan next Hai tahapan pembelajaran yang pertama posisi awal berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat Hai kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat yang kedua gerakan saat pukulan datang dari arah depan bawah lakukan gerakan lengan ke arah bawah badan bersamaan kaki kiri dilangkahkan ke samping dan Hai lutut direndahkan sedangkan kaki kanan lurus posisi sikut berbentuk yang tertekuk ya yang kelima aktivitas tangkisan atas sejajah dua tangan next Hai eh eh tahapan pembelajaran ya yang pertama posisi awal berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat Hai ya yang kedua gerakan saat pukulan datang dari arah atas lakukan gerakan lengan ke arah depan atas Hai badan bersamaan kaki kiri mundur ke belakang dan posisi sikut ditekuk ya tuh lihat gambar disitu ya itu sudah ada next Hai key yang keenam aktivitas tangkisan atas silang tinggi dua tangan Hai tahapan pembelajarannya yang pertama posisi awal berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat yang kedua gerakan saat pukulan datang dari arah atas lakukan gerakan lengan ke arah depan atas bersamaan kaki kanan maju dan posisi sikut tertekuk ya siswa dengan gambar disitu ya oke yang ketujuh aktivitas tangkisan atas silang tangan bawah dua tangan Hai tahapan pembelajaran next Hai yang pertama posisi awal berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45-45 derajat yang kedua gerakan saat pukulan datang dari arah bawah lakukan gerakan lengan ke arah depan bawah menyilang di atas lutut bersamaan kaki kanan direndahkan dan posisi kaki lurus di belakang dalam badan lihat gambar disitu ya sudah terserah itu tinggal karena memencermati disitu gambar ini yang kedelapan aktivitas tangkisan siku dalam tinggi ya Hai tahapan pembelajarannya yang pertama adalah posisi awal berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat yang kedua gerakan saat pukulan datang dari arah lurus badan atas lakukan gerakan sikut ke arah depan atas bersamaan kaki kiri mundur dan posisi sikut tertekuk dan disitu udah ada gambar juga tinggal mencermati kalian next Oke yang kesembilan adalah aktivitas tangkisan siku dalam rendah tahap pembelajarannya yang pertama posisi awal berdiri tegak menghadap dalam arah pukulan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua kaki membentuk sudut 45 derajat yang kedua gerakan saat pukulan datang dari arah lurus badan bawah lakukan gerakan siku ke arah depan bawah bersamaan kaki kiri mundur direndahkan dan posisi siku tertekuk lihat sesuai dengan gambar yang ke-10 aktivitas tangkisan siku luar tinggi yang tahapnya yang pertama posisi awal berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua kanan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat yang kedua gerakan saat pukulan datang dari arah lurus atas lakukan gerakan siku ke arah belakang atas bersamaan kaki kiri mundur kedua lutut kaki lurus dan posisi siku tertekuk dilihat dengan sesuai dengan gambar yang ke-11 aktivitas tangkisan siku luar rendah tahap pembelajarannya ini adalah yang pertama posisi awal berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua lengan mengepal dengan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat Oke itu lihat terkait cermati dengan lihat gambar itu ya Oke yang kedua adalah gerakan saat pukulan datang dari arah lurus atas lakukan gerakan sikut Hai ke arah belakang bawah bersamaan kaki kanan mundur kedua lutut kaki direndahkan dan posisi sikut tertekuk ya di situ kalian juga kalian cermati ya bersama dengan gambar ke next Hai ke yang kedua belas adalah aktivitas tangkisan tutup samping dengan kaki yang tahap pembelajarannya yang pertama posisi awal berdiri tegak menyamping arah serangan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat Hai kedua kaki membentuk sudut 45 derajat yang kedua gerakan saat serangan datang dari arah samping lurus badan bawah lakukan gerakan mengangkat salah satu kaki bersamaan lutut berbentuk sedangkan kaki satunya sebagai kaki tumpu badan tegak dan kedua tangan depan badannya sedang gambar yang ketiga belas adalah aktivitas tangkisan tutup depan dengan kaki tahapan pembelajarannya yang pertama posisi awal berdiri ditegak menghadap arah serangan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat yang kedua gerakan saat serangan datang dari arah depan lurus badan bawah lakukan gerakan mengangkat salah satu kaki bersamaan lutut tertekuk sedangkan kaki satunya sebagai kaki tumpu badan tegak dan kedua tangan depan badan sesuai dengan lihat dengan gambar next kita menjaga variasi gerakan spesifik dalam bentuk wiralaga variasi adalah melakukan bentuk gerakan spesifik dengan berbagai cara seperti melakukan gerakan spesifik pukulan tangkisan sambil maju mundur dan menyamping baik secara perorangan berpasangan walup maupun kelompok akhir dari pembelajaran variasi gerakan spesifik ini adalah untuk meningkatkan mengetahuan keterampilan menanamkan nilai disipin menghargai perbedaan tanggung jawab dan kerjasama berikut bentuk-bentuk pembelajarannya next oke ya ini disebut ya yang pertama adalah aktivitas gerakan spesifik tangkisan luar dan dalam satu serangan oke yang tahapan yang pertama persiapan berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat dilakukan perongan atau kelompok-kelompok yang kedua pelaksanaan lakukan gerakan tangkisan luar dan dalam dengan satu tangan atau tangan kanan dan kiri setelah melakukan gerakan kembali posisi awal tahap pertama dilakukan di tempat tahap kedua bergerak maju yang ketiga fokuskan perhatian gerakan kuda-kuda dan tangkisan oke ini gambar yang dua adalah aktivitas gerakan spesifik tangkisan atas satu tangan dan sejajah dua tangan disitu juga kalian cermati gambarnya next Hai ke tahap pelajarannya adalah yang pertama persiapan ya berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua lengan mengepal dengan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat dilakukan perorangan atau kelompok yang kedua pelaksanaan lakukan gerakan tangkisan atas satu tangan dan sejajar dua tangan tangan kanan atau tangan kiri setelah melakukan gerakan kembali pada posisi awal tahapan pertama dilakukan di tempat tahapan kedua bergerak maju fokuskan perhatian gerakan kuda-kuda dan tangkisan ya lihat gambar yang ketiga adalah aktivitas gerakan spesifik tangkisan atas silang tinggi dua tangan siku dalam tinggi dan siku dalam rendah next dilihat di gambar ya tahapan pembelajaran persiapkan berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat dilakukan perorangan tangkisan atau kelompok yang kedua pelaksanaan lakukan tangkisan atas silang tinggi kedua tangan siku dalam tinggi dan siku dalam rendah Hai atau tangan kanan dan kiri setelah melakukan gerakan kembali pada posisi awal tahapan pertama dilakukan di tempat Hai tahapan kedua bergerak maju yang ketiga fokuskan perhatian gerakan kuda-kuda dan tangkisan next Hai aktifitas gerak spesifik tangkisan tutup samping dan depan dengan kaki itu kalian cemati gambarnya juga ya Oke next Hai tahapan pembelajaran yang pertama persiapan berdiri tegak menghadap arah pukulan kedua lengan mengepal depan dada kedua kaki rapat kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat dilakukan perorangan atau kelompok yang kedua Hai lakukan tangkisan atas silang tinggi kedua tangan siku dalam tinggi dan siku dalam rendah atau tangan kanan dan kiri setelah melakukan gerakan kembali ke posisi awal tahap pertama dilakukan di tempat tahapan kedua bergerak maju fokuskan perhatian gerakan kuda-kuda dan tangkisan yang kelima aktivitas sabung atau gerakan spesifik tangkisan satu tangan atau luar dalam atas dan bawah tangkisan dua tangan tangkisan siku atau dalam dan luar next Oke di situ juga di gambar disitu sebuah ya dapat melakukan tangkisan luar dan pukulan depan berpasangan disitu ya kalian cermati gambarnya next Hai KK tahapan pembelajaran yang pertama lakukan posisi awal berhadapan A dan B B melakukan pukulan depan depan tebak ke arah A A melakukan tangkisan luar B lakukan pergantian fokuskan yang kelima fokuskan perhatian gerakan tangkisan dan bukulan yang keenam setelah melakukan kembali pada posisi awal itu betul ya kalian cermati juga digambarnya disku ke next Hai ke tahapan pembelajaran yang pertama lakukan posisi awal berhadapan A dan B lihat gambar B melakukan pukulan dengan atau tinju ke arah A A melakukan tangkisan dalam B lakukan pergantian yang kelima pertama fokuskan pemerhatian gerakan tangkisan dan pukulan yang keenam setelah melakukan kembali ke sikap awal Hai hadits yang saya melakukan tangkisan dalam dan pukulan bawah kalian cermati juga digambar yang sudah disebut ya Oke next tahapan pembelajaran yang pertama lakukan posisi awal berhadapan A dan B B melakukan pukulan bawah atau sudut ke arah A A melakukan tangkisan dalam yang keempat lakukan pergantian fokuskan yang kelima kita fokuskan perhatian gerakan tangkisan dan pukulan yang keenam setelah melakukan kembali pada awal kalian cermati juga gambar disitu ya itu gerakannya Oke yang ke-d melakukan tangkisan atas dan pukulan pedang atas yaitu juga digambar kalian cermati next tahapan pembelajaran lakukan posisi awal berhadapan A dan B lihat gambar ya B melakukan pukulan pedang tas ke arah A A melakukan tangkisan atas yang keempat lakukan pergantian kelima fokuskan perhatian gerakan tangkisan tangkisan dan pukulan yang keenam setelah melakukan gerakan kembali ke sikap awal Oh ya sudah dengan gambar dia yang ke-e ya atau lima melakukan tangkisan buang samping dan tendangan depan berpasangan disitu kalian cermati juga gambarnya ya itu berpasangan tangkisan ya Oke next tahapnya yang pembelajaran yang pertama lakukan posisi awal berhadapan A dan B B melakukan tendangan depan ke arah A A melakukan tangkisan buang samping yang keempat lakukan pergantian yang kelima fokuskan dan perhatian gerakan tangkisan dan pukulan yang ke-6 setelah melakukan gerakan kembali sikap awal Hai yang F tapan atau ke-6 gerakan spesifik spesifik tangkisan dua lengan atau sejajar dua tangan belah tinggi dan rendah silang tinggi dan rendah buang samping berpasangan disitu juga di gambarnya kalian dan cermati ke next hai 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 tahapan pembelajaran yang pertama lakukan posisi awal berhadapan A dan B B melakukan pukulan ketok ke arah A A melakukan tangkisan silang tinggi yang keempat lakukan bergantian kelima fokuskan perhatian gerakan tangkisan dan pukulan yang ke-6 setelah melakukan gerakan kembali ke sikap awal next Hai ya yang ke-6 Hai gerakan spesifik tangkisan dengan kaki tutup depan dan tendangan depan ya di kalian cermati gambarnya juga tahapan pembelajarannya yang pertama lakukan posisi awal berhadapan A dan B yang B melakukan tendangan depan ke arah A A yang ketiga A melakukan tangkisan dengan kaki tutup depan yang ke-4 lakukan bergantian B fokuskan perhatian gerakan tangkisan dan pukulan yang keenam setelah melakukan gerakan kembali pada sikap awal Oke next tutup samping ke tendangan samping berpasangan di sini juga kalian cermati gambarannya ya jika tinggal gerakan-gerakannya next tahapan pembelajaran yang pertama lakukan posisi awal berhadapan A dan B lihat gambar ya yang ke B melakukan tendangan tangkisan samping ke arah A A yang ketiga melakukan tangkisan dengan kaki tutup samping yang keempat lakukan bergantian yang kelima fokuskan perhatian gerakan tangkisan dan pukulan yang keenam setelah melakukan gerakan kembali ke sikap awal next Oke ya kita sudah selesai ke materi ya hal sulit bagi pendekar bukanlah mengalahkan lawan melainkan mengalahkan hawa napsunya Oke saya kira sampai disini untuk materi pencah silat untuk tugas tugas pembelajaran kali ini dengan yang saya paparkan Pak Eko tadi yang mulai dari atas sampai bawah tugasnya adalah Pak kalian membuat soal tanya-jawab dari materi pencah silat Hai berapa isi ya soalnya isi kalian 10 aja ya 10 nanti kalian foto nanti dikirim ke lewat WA-nya Pak Eko Weli paham ya anak-anaknya ya Oke kalian nanti bisa mungkin bisa dibantu dengan browsing di internet masalah materi pencah silat kisah kira mati kali ini cukup tetap ya karena ini pembelajaran tetap daring seharapkan kalian tetap jaga imunitas ya jaga protokol kesehatan mulai ya juga aktivitas kalian jaga jarak pakai masker dan sering cuci tangan kalian tetap semangat di rumah bisa olahraga sendiri jogging senam-senam kecil atau yang keluar bersepeda bisa goes ya dia tetap menjalankan dengan protokol kesehatan Sakira materi kali ini cukup saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati